Para kultifator bergegas mendekati gunung kecil di tengahnya dan mengamati fenomena menakjubkan di langit ini. Mereka masing-masing saling memandang dengan cemas, gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Gak lama kemudian, di bawah tatapan para pengamat yang tercengang, bola cahaya besar itu mengembun menjadi bola tembus pandang seukuran kepalan tangan yang berisi sejumlah kis spiritual yang menakutkan. Mereka yang mengamati di dekatnya memandang dengan takjub, gak berani gegabah mengambil tindakan apapun. Dengan ledakan ringan, bola tembus pandang itu bersinar terang, mengelilingi dirinya dalam kabut cahaya pelangi yang lebarnya 3 meter. Dengan cepat terbang ke bawah dan masuk ke gunung dalam sekejap. Pada saat yang sama, awan badai gelap di atas langsung menghilang, mengembalikan langit menjadi normal. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat para kultifator di dekatnya bingung. Pada saat-saat berikutnya, serangkaian awan seperti naga bertiak dari pegunungan, mengguncang langit dan bumi. Bayangan cahaya setinggi 300 meter kemudian muncul dari gunung. Bayangan ini berkilauan dengan cahaya 4 warna dan anggota tubuhnya sangat tebal. Tetapi karena pancaran cahaya yang mengelilinginya, gak ada yang bisa melihat dengan jelas fitur aslinya. Mereka hanya ditinggalkan dengan kesan kegaguman yang luar biasa, menyebabkan para penonton mengalihkan pandangan mereka dengan hormat. Tapi yang paling mencengangkan dari semuanya adalah ketika bayangan itu menganggukan kepalanya, menyapu dua berkas cahaya padat melintasi para kultifator yang hadir. Menyebabkan mereka kehilangan nafas dalam sekejap. Dengan suara beberapa benturan, para kultifator ini merasa tubuh mereka bertambah berat, dan mereka segera berlutut. Mereka gak bisa bergerak sedikit pun, seolah-olah gunung tai sendiri yang menekan mereka. Meskipun beberapa kultifator dengan kultifasi yang lebih dalam mampu memaksakan diri untuk berdiri, kaki mereka gemetar dan pembuluh darah di dahi mereka berdenyuk. Tampaknya butuh usaha yang cukup berat. Saat para kultifator ini dipenuhi dengan ketakutan dan kutukan dalam hati, bayangan besar itu tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba berserakan, dengan bintik cahaya bintang yang terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat para pengamat tercengam. Hanli duduk bersilah di tengah ruangan yang sunyi dengan mata tertutup. Tapi di bagian paling atas kepalanya, ada bayi setinggi kaki yang sedang asik sendiri dengan rambutnya. Bayi ini memiliki kulit yang halus, penghalang cahaya biru yang mengilingi seluruh tubuhnya, dan wajah yang sepenuhnya seperti Hanli. Namun, kegembiraan bahagia di wajahnya sama sekali berbeda dari sikap tenang dan pendiam Hanli yang biasa. Ada pun tubuh utama Hanli, kulitnya kemerahan dan ekspresinya tenang seolah-olah dia tertidur lelah. Beberapa saat kemudian, bayi itu tampak lelah karena bermain dan menguap. Dengan kilatan cahaya biru, itu masuk melalui bagian atas kepala Hanli ke dalam tubuh. Ekspresi Hanli kemudian mulai bergerak dan kelopak matanya bergetar. Mereka akhirnya terbuka untuk mengungkapkan kehangatan tersembunyi yang terkandung dalam tatapannya yang cerah dan jernih. Dia nggak segera berdiri setelah bangun. Sebaliknya, dia memasang ekspresi yang mengandung sedikit kegembiraan liar. Dia mengelurkan telapak tangannya dan mulai melihatnya beberapa kali. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menggosok bagian atas kepalanya dengan penuh kebingungan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir, teh kegembiraan Hanli akhirnya memudar dari wajahnya, hanya untuk digantikan dengan ketenangan yang biasa. Dia menyapu pandangannya melewati ruangan yang sunyi dan meregangkan dirinya sebelum akhirnya berdiri. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya biru ke arah pintu batu. Dengan kilatan cahaya, itu diam-diam terbuka. Setelah berjaga-jaga di luar kamar Hanli, Silver Moon berubah menjadi bentuk wanita muda yang cantik saat melihat Hanli. Dia segera menuntukkan kepalanya dan dengan hormat memberi hormat kepadanya. Selamat, guru telah membentuk jiwa baru lahir Anda. Sikapnya yang hati-hati dan disengaja agak mengejutkan Hanli. Hanli menggosok dagunya dan dengan santai berkata, Tuan, tampaknya rekan Taui Silver Moon sekarang benar-benar mengenali saya. Namun, itu sudah diduga. Sebelum saya membentuk jiwa baru lahir, kultipasi saya berada pada level yang sama dengan Anda. Bagaimana Anda bisa sepenuhnya menerima saya saat itu? Dengan penuh hormat di wajahnya, Silver Moon berkata, Kata-kata guru itu benar. Sekarang guru telah memadatkan jiwa yang baru lahir. Anda sekarang telah memasuki alam tertinggi di dunia kultipasi. Umur Anda telah diperpanjang menjadi lebih dari seribu tahun, tetapi Anda baru hidup sekitar 200 tahun sejauh ini. Dengan sedikit keberuntungan, saya percaya bahwa guru akan dapat berkultipasi ke tahap transformasi dewa. Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, Terlalu dini untuk berbicara tentang tahap transformasi dewa. Itu masih sangat jauh. Sebagian besar kultipator jiwa baru lahir yang saya temui, terjebak pada tahap awal jiwa baru lahir tanpa ada cara untuk maju. Anda seharusnya nggak terlalu berharap. Tentu saja, saya sangat percaya pada Anda, Tuhan. Silver Moon mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis, mengungkapkan persona yang sangat memikat. Terlepas dari itu, Hanli masih nggak menyetujui kata-katanya. Sampai saat ini, lebih dari seribu kultipator telah berkumpul di dekatnya. Mereka mengelilingi gunung dengan alat sihir mereka dan saling berbisik. Dengan pengalaman dan ketidaktahuan mereka, mereka secara alami nggak tahu apa yang dimaksud dengan pertanda baru-baru ini. Mereka hanya bisa membuat beberapa tebakan liar. Tetapi dari apa yang baru saja terjadi, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan yang memusingkan. Secara alami, taman obat yang dijaga Hanli telah menarik sedikit perhatian. Para pengamat sudah memaksa melewati batasan untuk melihatnya. Namun, mereka hanya menemukan itu sebagai taman obat biasa yang nggak memiliki jiwa yang terlihat. Mu Pei Ling termasuk di antara mereka yang bergegas ke tempat kejadian. Ekspresinya goyah saat dia menyaksikan semua yang terjadi. Dia memiliki perasaan samar bahwa tampilan fantastis ini ada hubungannya dengan Hanli. Pada saat itu, beberapa garis dari berbagai warna cahaya tiba-tiba-tiba. Lampu memudar untuk mengungkapkan enam kultipator formasi inti dengan ekspresi berat. Mereka dipimpin oleh kultipator formasi inti bermarga Feng. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua berjubah merah. Wanita cantik bermarga Song, serta beberapa kultipator asing lainnya. Pak Tua Feng mengangkat alisnya saat melihat begitu banyak kultipator kelas rendah dan dengan dingin berkata, Semua murid, dengarkan baik-baik. Area yang berjarak lima kilometer dari gunung untuk sementara menjadi area terlarang. Jika ada yang melanggar ini, mereka akan dihukum berat. Ketika para murid mendengar leluhur bela diri mereka memberikan perintahnya, mereka hanya bisa menurut. Meskipun rasa ingin tahu mereka semua sangat besar, mereka segera pergi. Seorang kultipator formasi inti dengan penampilan biasa tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Pak Tua Feng dan menunjuk ke kebun obat di bawah. Ekspresi lelaki tua itu bergerak dan dia memanggil seorang wanita di dekatnya. Keponakan bela dirimu tetap di belakang untuk saat ini. Seperti yang Anda perintahkan, paman bela diri. Wanita itu terkejut sesaat, tetapi dia segera terbang ke depan para kultipator formasi inti dengan ekspresi hormat. Ekspresi Pak Tua Feng santai dan dia berkata, Keponakan bela dirimu, saya dengar Anda yang bertanggung jawab atas kebun obat ini. Iya, kebun obat ini dirawat oleh seorang kultipator pemurni Anki binama Hanli. Murid pemurni Anki, di mana dia sekarang? Mupeling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya tidak tahu. Beberapa senior menyerbu ke kebun obat untuk melihatnya, tetapi dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Ekspresi pria tua berjubah merah itu bergerak, dan dia bertanya dengan terkejut. Hanli, apakah itu murid urusan luar yang berhasil mencapai 10 besar di majelis percobaan pedang terakhir? Pemuda berusia 20 tahun itu. Pemanduan benar, dia adalah murid itu. Mupeling tidak terkejut bahwa dia mengetahui hal ini, mengingat bahwa dia telah memimpin mereka ke majelis percobaan pedang terakhir. Benar-benar aneh bahwa seorang murid urusan luar bisa masuk 10 besar. Mungkinkah pertanda formasi jiwa baru lahir datang darinya? Pak Tua Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Para kulipator formasi inti lainnya memasang ekspresi serius ketika mereka mendengarnya. Wanita bermargasong memiliki perubahan yang sangat mencolok dalam ekspresinya. Pertanda jiwa yang baru lahir, mungkinkah orang ini yang membentuk jiwa baru lahir? Sementara yang lain telah menerimanya dengan cukup baik ketika Mupeling mendengar kata-kata mereka yang menggelikan, dia merasa sangat terkejut. Kultifator berjubah merah perlahan berkata, Senior Feng, dari apa yang telah terjadi? Tampaknya orang ini telah memadatkan jiwa baru lahir. Bagaimana kita harus menangkapinya? Meskipun dia adalah kultifator jiwa baru lahir yang baru terbentuk, kita sama sekali bukan tandingannya. Saya rasa dua paman bela diri akan segera secara pribadi datang untuk menangani masalah ini. Untuk saat ini, kita harus menghindari segala cara untuk membuatnya marah. Saat dia selesai mengucapkan perintahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Ih, paman bela diri sudah tiba. Ketika yang lain mendengarnya, mereka merasa lega dan menoleh ke arah langit, melihat dua kilatan cahaya di langit yang jauh. Kilatan cahaya segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kuning yang mendekati mereka. Ketika Pak Tua Feng dan teman-temannya melihat ini, mereka segera berpisah menjadi dua baris dan memasang ekspresi hormat. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki parubaya berwajah pucat muncul di hadapan para kultifator formasi inti. Dan lelaki tua itu dengan acuh takacu berkata, Masalah ini dapat diteruskan kepada kita untuk ditangani. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, tapi jangan tetap di sini. Ketika yang lain mendengar ini, mereka masing-masing mematuhinya dan meninggalkan sekitar gunung batu. Tentu saja, Mopayling gak berani tinggal di belakang dan buru-buru terbang setelah memberi hormat kepada dua leluhur jiwa baru lahir. Namun, dia tidak bisa tidak melihat taman obat untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Mungkinkah, Hanri yang telah membentuk jiwa baru lahir? Hati wanita itu menjadi berkejolak pada pemikiran itu dan ekspresinya menjadi kosong. Pada saat itu, ketika Silvermoon berbicara dengan ekspresi santai, suara panjang dan tua datang dari luar. Selamat atas keberhasilan formasi jiwa baru lahir dari rekan Tawis. Saya adalah Cheng Tian Kun dari sekte awan melayang. Bisakah junior saya dan saya memasuki kediaman Anda untuk mengobrol? Hanri sejenak mengerutkan kening setelah mendengar transmisi suara. Lalu, dia dengan tenang memerintahkan, Silvermoon lepaskan batasan, dan minta dua tetua sekte awan melayang untuk masuk. Saya harus berbicara dengan mereka cepat atau lambat. Namun, jangan mengungkapkan diri Anda setelah melepaskan batasan. Meskipun Anda mungkin ahli dalam penyembunyian dan ilusi sebagai rubah, keiblis Anda akan terdeteksi oleh kultifator jiwa baru lahir. Iya tuan, Silvermoon dengan hormat menjawab dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Sesaat kemudian, pemandangan gunung mengalami perubahan mendadak. Gunung kecil yang biasa-biasa tiba-tiba menampakkan dirinya diselimuti kabut besar cahaya biru. Kabut memiliki aura yang mengesankan dan berisi karakter jimat mengambang, jelas. Itu adalah produk dari pembatasan yang kejam. Kedua kultifator jiwa baru lahir saling melirik dan gak bisa menahan senyum kecuk. Kultifator gelandangan ini telah menempatkan formasi mantra besar seperti itu ketika membuka tempat tinggal gua di sekte awan melayang. Dan mereka master sekte yang gak dapat melihatnya sedikitpun. Ini akan menjadi kehilangan muka yang besar ketika disebutkan. Paling tidak, tidak bisa dihindari untuk diolok-olok oleh rekan-rekan mereka. Pada saat itu, suara Hanli keluar dari kabut. Saya, Hanli, meminjam tanah sekte Anda yang terhormat untuk diolah dan belum memberitahu Anda. Meskipun tindakan saya tidak bijaksana, saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Silahkan masuk. Saya akan segera melepaskan pembatasan. Kata-katanya diucapkan dengan nada yang sopan dan halus. Pria tua berambut perak itu tersenyum, seolah dia gak tersinggung sedikitpun atas masalah ini dan berkata, Haha, apa yang rekan-rekan Tawis katakan? Dapat dianggap sebagai keberuntungan sekte kami bahwa Anda telah membentuk jiwa baru lahir di sini. Bagaimana kami bisa tersinggung? Kami benar-benar datang ke sini dengan tergesa-gesa. Sehingga kami lupa menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Kami agak malu. Handi dengan tenang menjawab, Rekan Tawis cukup lucu. Akulah yang sangat bersyukur bisa membentuk jiwa baru lahir di sini. Setelah itu dikatakan, kabut biru sangat bergetar beberapa kali untuk mengungkapkan lorong selebar 10 meter. Setelah melihat ini, keduanya berjalan masuk tanpa ragu sedikitpun tiba di depan gerbang batu sesaat kemudian. Gerbang batu itu terbuka lebar. Dan memiliki seorang pemuda berjubah biru berdiri di depannya dengan sedikit senyum. Dia tampak berusia 20 tahun dan memiliki penampilan biasa. Rekan Tawis silahkan masuk. Handi menyambut keduanya ke kediaman guanya sambil tersenyum. Maaf merepotkanmu. Keduanya memberi hormat pada Handi sebelum mengikutinya masuk. Segera setelah itu, kabut biru bergolak dan lorong itu menghilang mengembalikan batasan kebentuk aslinya. Meskipun keduanya merasakan hal ini, mereka tidak merasa khawatir sedikitpun. Karena mereka masih berada di dalam sekte awan melayang, wilayah yang mereka kuasai. Keduanya mengikuti Handi melalui lorong pendek sebelum tiba di aula besar. Setelah keduanya duduk, indah spiritual Handi bergerak. Memerintahkan boneka kera besar untuk berjalan ke arah mereka dengan piring yang membawa tiga cangkir teh yang baru diseduh. Boneka itu meletakkan cangkir di depan masing-masing dari ketiganya sebelum pergi. Handi lalu berkata, Tolong cicipi teh roh ini. Saya pribadi menyempurnakannya. Setelah memberikan pujian untuk tehnya, lelaki tua berambut perak itu menatap ke arah di mana boneka kera itu pergi dan dengan heran berkata. Saya tidak menduga, rekan Tauisan mengembangkan teknik yang berkaitan dengan boneka mekanik. Ini jarang terlihat. Handi dengan santai menjawab, Bukan apa-apa, saya hanyalah seorang pemain. Dan menyempurnakan beberapa boneka untuk dikendalikan. Itu tidak layak diperhatikan di bawah mata Anda yang cerdas. Pria paruh bayi bermargalu sangat terkejut dengan boneka-boneka itu dan tidak bisa menahan tawa. Hehe, Rekan Tauisan terlalu sederhana. Meskipun kera itu hanyalah boneka. Kis spiritualnya tidak diragukan lagi, cocok untuk seorang kultifator pembangunan fondasi pertengahan. Handi menggelengkan kepalanya dan dengan acu takacu berkata, Memang benar bahwa boneka ini memiliki kekuatan untuk menandingi seorang kultifator pembangunan fondasi pertengahan. Tetapi hanya memiliki satu metode serangan. Selain itu, harga bahannya terlalu mahal. Itu setara dengan biaya alat sihir kelas atas. Jika itu masalahnya, boneka Rekan Tauis seharusnya bukan masalah kecil. Jika seorang kultifator kelas rendah membawanya, itu harus lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, teknik pewayangan ini tampaknya berasal dari sekolah seribu bambu dari barat jauh. Apakah dari sanalah Rekan Tauis berasal? Saat pria tua berambut perak itu memuji boneka itu, dia mengubah topik pembicaraan untuk membuktikan asal-usul Handi. Handi tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia mampu menebak niat pria parubaya itu dari satu pandangan. Dia dengan tenang menjawab, Teknik boneka berasal dari catatan tanpa nama yang saya peroleh. Saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan barat jauh atau tidak. Namun, saya sepenuhnya tahu bahwa para kultifator di barat jauh mahir dalam ilmu boneka. Saya berencana pada akhirnya melakukan perjalanan ke sana untuk mempelajari teknik boneka mereka. Adapun asal-usul saya, saya adalah seorang kultifator asli dari selatan surgawi. Saya lahir di negara bagian New sejak lama, tetapi dengan invasi jalan iblis, saya terpaksa melarikan diri dari negara itu. Setelah keduanya bertukar pandang, pria parubaya itu akhirnya bertanya, Jadi rekan tauisan datang dari negara bagian New. Itu benar-benar mengejutkan. Anda pasti sudah berkultifasi cukup lama, tetapi penampilan Anda masih sangat muda. Mungkinkah itu efek penghentian penampilan dari suatu teknik? Meskipun Handi memiliki penampilan yang begitu muda, seseorang harus telah berkultifasi setidaknya 300 tahun untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Adapun kultifator Lu, dia berusia hampir 400 tahun begitu dia mencapai tahap jiwa baru lahir. Penampilan saya bukan karena seni kultifasi saya, tetapi dari pertemuan yang beruntung, di mana saya memperoleh pil pengaturan wajah, mempertahankan penampilan saya pada saat konsumsi. Adapun waktu yang saya habiskan untuk berkultifasi, seharusnya lebih dari 200 tahun. Kultifator Lu gak terlalu terkejut mendengar tentang pil pengaturan wajah. Tetapi ketika Hani menyebutkan usianya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutannya. Apa? 200 tahun? Dengan hati yang terguncang, lelaki tua berambut perak itu tidak bisa tidak bertanya. Rekan Tawis benar-benar berkultifasi hanya selama 200 tahun. Menurut pengetahuannya, hanya sedikit kultifator dari wilayah selatan surgawi yang mampu memadatkan jiwa yang baru lahir dalam 200 tahun kultifasi. Masing-masing dari mereka jenius yang tiada taranya, dan karakter yang mengguncang dunia. Bahkan ada yang tiba-tiba menerobos ke alam jiwa baru lahir hanya untuk tiba-tiba menghilang dan naik ke alam legenda. Pemuda di depan mereka yang menyatakan bahwa dia mencapai tahap jiwa baru lahir hanya dalam 200 tahun kultifasi. Kemungkinan besar akan dapat mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Dia memang keberadaan yang penting. Apa? Apakah ada yang salah dengan membentuk jiwa baru lahir dalam 200 tahun? Sejak keraguan muncul dari mata Hanli, meskipun dia tahu bahwa dia memadatkan jiwa baru lahirnya jauh lebih cepat daripada kultifator lain. Dia nggak tahu arti tersembunyi yang ditunjukkannya. Pada akhirnya, Hanli hanya mengetahui beberapa pengetahuan aneh yang berkaitan dengan tahap jiwa baru lahir. Dia nggak memiliki kesempatan untuk membiasakan diri dengan topik itu. Pria tua berambut perak itu menghalang nafas dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Bukan apa-apa, kami hanya sangat terkejut melihat bagaimana rekan Tawishan membentuk jiwa yang baru lahir di usia yang begitu muda. Tampaknya, Anda memiliki prospek tanpa batas untuk masa depan. Pada saat itu, dia telah memutuskan bahwa terlepas dari apakah kata-kata Hanli benar atau tidak. Dia perlu mengikat kultifator jiwa baru lahir ini ke dalam sektenya dan menghindari perselisihan dengannya. Pria parubaya bermargalu memasang ekspresi rumit, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya. Setelah mengirimkan beberapa transmisi suara satu sama lain, kedua kultifator jiwa baru lahir memasang ekspresi muram. Hanli dengan tenang mengamati mereka dan nggak mengungkapkan sedikitpun ketidakpuasan. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk menyesap teh di depannya. Orang tua itu kemudian berkata, saya harap saudara Han akan memaafkan pertanyaan saya yang lancang. Tetapi karena saudara Han adalah seorang kultifator gelandangan, apakah Anda memiliki tempat untuk pergi sekarang setelah Anda mencapai tahap jiwa baru lahir? Kemana akan pergi? Saya belum memikirkannya. Negara bagian Yu sekarang berada di tangan jalan iblis. Dan saya telah lama menyinggung para kultifator sektero hantu. Jadi, itu bukanlah pilihan. Ada pun tempat lain. Hanli bergumam pada dirinya sendiri saat dia masih memikirkannya. Dengan ekspresi serius, pria tua berambut perak itu dengan intens berkata, jika rekan Tawis nggak merasa jijik dengan sekte awan melayang kami yang rendah, bukankah lebih baik bergabung? Meskipun sekte awan melayang kami lebih rendah daripada sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan, Sekte kami nggak mengkhususkan diri dalam metode kultifasi apapun. Kami nggak pernah memilih teknik tertentu untuk diteruskan, dan telah mengembangkan berbagai jenis teknik selama berahun-tahun. Selama rekan Tawis memasuki sekte kami, Anda akan berada pada pijakan yang sama dengan kami bersaudara, dan nggak akan diperlakukan sebagai orang luar. Ketulusan yang terkandung dalam kata-katanya terlihat jelas. Menjadi tetua sekte Anda yang terhormat, Hanli tanpa sadar mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. Pria tua berambut perak itu bersuka cita saat melihat Hanli belum menolak. Melanjutkan dengan nada sungguh-sungguh, dia berkata, Tenanglah rekan Tawisan. Meskipun Anda akan mengambil gelar sebagai salah satu dari tetua sekte, Anda nggak akan terikat pada tanggung jawab sepele dan dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Keberadaan Anda hanya akan berfungsi sebagai pencegahan. Setiap tahun, murid sekte kami akan menawarkan kami lebih dari seribu batu roh yang dapat kami gunakan untuk berkultivasi. Dan jika ada obat atau bahan roh yang kami butuhkan secara khusus, kami dapat memerintahkan murid-murid kami untuk menemukannya untuk kami, daripada menghabiskan waktu kami sendiri. Singkatnya, status Anda sebagai tetua dari sekte awan melayang kami akan lebih unggul daripada yang ada di sekte lain. Kultifatolo pelahan menambahkan, senior berbicara benar, meskipun sodarahan telah selesai memadatkan jiwa baru lahir, Anda pasti bingung bagaimana menggabungkannya, karena ini pasti baru bagi Anda. Kami tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi setelah menghabiskan beberapa ratus tahun terjebak pada tahap awal jiwa baru lahir, kami memiliki beberapa pengalaman kultifasi yang unik. Jika rekan Tawis memasuki sekte kami, kami akan dapat memberikan beberapa panduan. Penambahan kultifator jiwa baru lahir akan menyebabkan kekuatan sekte segera meningkar, meskipun kekuatan mereka masih tidak sebanding dengan sekte pedang kuno, mereka akan setara dengan pavilion seratus kemungkinan, kemudian menstabilkan posisi sekte awan melayang di pegunungan awan mimpi. Hani merasa agak tergoda oleh tawaran kultifator Lu. Sebagai seseorang yang baru saja membentuk jiwa baru lahir, dia butuh petunjuk dari mereka yang telah memadatkan jiwa baru lahir selama ratusan tahun. Itu akan memungkinkan dia untuk mengamatkan diri dari puluhan hingga seratus tahun kultifasi pahit. Ada pun tinggal di sekte awan melayang, bukan seolah-olah dia nggak mempertimbangkannya, tetapi dia belum menganalisis manfaat dan kekurangannya. Karena mereka sekarang telah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, dia nggak punya pilihan untuk memutuskan dengan hati-hati. Apakah dia akan terus bertindak sebagai kultifator gelandangan? Meraih kesempatan ini untuk menjadi tetua sekte awan melayang, atau haruskah dia menemukan sekte yang lebih cocok untuk dimasuki? Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Hani mengangkat kepalanya dan berkata, Terima kasih banyak atas niat baik anda rekan Tawis. Namun, saya baru saja membentuk jiwa baru lahir. Dan pikiran saya gelisah. Untuk sesuatu yang penting ini, bisakah kalian memberiku waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya? Tiga hari sudah cukup untuk memberikan jawaban. Ketika mereka mendengar kata-kata Hanli, keduanya tidak bisa tidak saling melirik. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menjawab dengan malu. Kami sangat malu. Sepertinya kami terlalu tidak sabar. Wajar jika membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkan masalah ini. Untuk saat ini, kami akan mengubah lingkungan ini menjadi area terlarang untuk menghindari murid kami mengganggu anda. Kami akan kembali untuk mengunjungi anda dalam waktu tiga hari. Setelah itu dikatakan, keduanya dengan santai mengobrol dengan Handi sebelum dengan bijaksana pergi. Handi dengan sopan mengantar keduanya keluar sebelum duduk sekali lagi di aula. Alisnya terkatuk rapat seolah sedang berpikir keras. Terima kasih telah menonton!